Intro Setelah hits dengan jargonnya, kali ini ada Syahrini lagi-lagi mengeluarkan jargon baru yang bernama Hempas datang lagi. Nah dan pada momen perjalanan liburan akhir tahun 2015 lalu, Syahrini selalu mengabadikan dalam bentuk video yang diunggah ke akun Instagram berikinya. Dan aksi Syahrini ini setiap video memang selalu ya bikin gemes banget ya. Nah seperti apa videonya langsung aja kita intip yang berikut ini. Ini dia. Bukan Syahrini namanya jika tak membuat keempat dunia hiburan tanah air. Baru-baru ini Syahrini kembali mengunggah sebuah video menghebohkan di akun Instagram miliknya. Dalam video berdurasi 15 detik tersebut, pelantun lagu sesuatu ini terlihat tengah asik berjalan sambil melontarkan kata-kata. Karena terlalu asik sendiri, tanpa disangka Syahrini akhirnya menyerudup dan merobohkan sebuah partisi. Terima kasih telah menonton! Sebelum mengunggah video tersebut, wanita kelahiran Bogor 1 Agustus 1982 ini pun selalu mengabadikan momen liburannya ketika keliling benua Eropa di penghujung tahun 2015 lalu. Dalam satu video, Syahrini mengunggapkan rasa rindu kepada dua kepenakannya dengan suara yang mengemaskan. Hai Raja Ratu, Anti-Inces. Lucu tuh ada angsa-angsa syamtik. Aduh Anti-Inces, kangen banget sama Raja Ratu. Miss you! Dalam video lain yang diunggah Syahrini, terlihat ia tengah bersamarkan fashion stylist pribadinya, Kerang Delano, menghirup udara Swiss di teman salju. Dan ini mengaku jika ia tak menggunakan make-up. Ia pun menulis caption, Good morning St. Maurice Swiss, selamat siang Indonesia. Bersamanya selalu manja. Eh kepleset deh di salju manja. St. Maurice, selamat siang Indonesia. Abis membos syamtik, lalu menghirup udara segar. Hmm, amazing. Seperti itu, Bec. Perjalanan Syahrini di Swiss begitu asik, terlebih ketika dirinya menaiki balon udara. Wanita yang pernah dekat dengan musisi Anang Hermansyah ini pun seakan tak sabar ingin naik balon udara tersebut. Dan terlihat takjub ketika berada di atas langit. Hai, aku menembus tujuh lapisan langit dan melihat tujuh negara menembus Cakrawala menaiki balon di Swiss. My kids, kids, I'm Swiss. Bye-bye. 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 Goodbye. Goodbye. Bis bald. Love you. Hot air balon. Barusan aku baru aja menembus awan. Ini kamu boleh lihat deh. Itu mataharinya sangat dekat sama aku. Ini dingin di puncak paling dingin. Tapi karena mataharinya dekat sama kita, jadi berasanya anget. Ini aku di atas awan. Halo, aku mau landing cantik di atas salju itu. Dan sekeliling ini adalah mountain-mountain gunung-gunung yang ada di Swiss bersalju semuanya. Dan aku tepat di atas hot air balon. Pada liburannya kali ini, Syarini bertemu dengan artis cantik Maya Estianti yang tengah menjalani urusan bisnis di Paris, Perancis. Pertemuan langkah itu tentu tak dilewatkan gitu saja oleh mereka. Kebersamaan itu pun mereka abadikan dalam bentuk foto yang diunggah ke dalam akun Instagram keduanya. Uniknya, Maya dan Syarini juga melakukan sebuah aksi lucu dalam sebuah video. Dengan berlatarkan benara Eiffel dan lampu-lampu kota Paris di malam hari, mereka berdua menggunakan bahasa daerah masing-masing yaitu Sunda dan Jawa. Dan di tahun 2016, pemilik nama Rini Fatima Jailani ini pun kembali membuat jargon baru yang disebut hempas datang lagi. Bahkan jargon barunya itu telah ramai menjadi obrolan netizen. Dalam sebuah video yang diunggahnya, Syarini pun berjalan dengan jargon barunya. Itulah beberapa tingkah lucu dan mengemaskan yang kerap dilakukan Syarini. Dan diunggah di akun Instagram miliknya. Jadi bagi followers Syarini, kita nantikan saja video mengemaskan lainnya dari sang prinses. Terima kasih telah menonton!